Intro Hai sahabat perenli, pada materi kali ini kita akan membahas tentang suhu, pemuaian, dan kalor Dengan soal, berada di dekat api unggun bisa merasa hangat Proses ini disebut, apakah A. S. yang mencair, atau B. Termometer gas, atau C. Termometer badan, atau D. Suhu, atau E. Termometer inframerah, atau F. Termometer maksimum minimum sikbelani, atau G. Raksa dan alkohol, atau H. Pemuaian, atau I. Koefisien muai panjang, atau C. Lampu tanda arah, A, atau Lampu sains, atau K. Dikeling, atau L. Musembrook, atau M. Ters mostad bimetal, atau N. Konduktor thermal, atau O. Kalor, atau P. Tungku pemanas ruangan, atau K. Isolator thermal, atau R. Konduksi, atau S. konveksi, atau T. Radiasi, atau U. Exotherum, atau V. Ikan, Atau W buru Atau X evaporasi Atau Y endotherm Baik sahabat pendendik Sebelum kita menjawab soal tersebut Yang pertama kita lakukan adalah Macam-macam perpindahan kalor Yang pertama Menggunakan cara Konduksenya Yang kedua Konveksi Yang ketiga Radiasi Konduksenya adalah Perpindahan panas Melalui Z padat Yang tidak diikuti oleh Z berantaranya Kemudian untuk konveksi Konveksi adalah Perpindahan panas Melalui aliran Z Perantaranya Ikut Berpindah Kemudian Radiasi Radiasi itu merupakan Perpindahan panas Tanpa Z perantara Yaitu perantaranya Hanya dalam bentuk udara Bersambungan lagi Untuk perpindahan kalor ada tiga macam Yang pertama adalah Konduksi Konveksi dan radiasi Konduksi adalah Perpindahan panas Panas melalui Z padat Yang tidak mengalami Perpindahan Untuk Z nya Kemudian untuk konveksi Konveksi adalah Perpindahan panas Melalui aliran Yang Z perantaranya Ikut berpindah Kemudian untuk radiasi Merupakan perpindahan panas Tanpa Z perantara Yaitu melalui Udara Kita kembali ke soal Berada di dekat api unggun Bisa merasakan hangat Ini berarti proses Perpindahan secara Radiasi Jawaban yang tepat adalah Yang T Baik sahabat brandy Cukup sekian pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa